Jenazah Deniz Yonas Trangen, siswa sekolah polisi negara Poldai Jambi asal Biak, Papua, tiba di rumah kediaman orang tuanya pada Rabu 8 Desember 2021 pagi. Jenazah Almarhum Deniz diantarkan langsung oleh Kapoldai Jambi Irjen Pola Rahmat Wibowo dan didampingi oleh Karo SDM Kombes Pol Anton Surjawa, Kepala SPN Kombes Pol Noverico Alfred Siregar, dan Karumkit Bayangkara Jambi AKBP Dr. Yandiko. Sesampainya di Papua, Kapolda Jambi disambut keluarga besar Deniz di kediamannya bersama Irwasda Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare, dan Kapol Resbiak Nomor AKBP Aditri Widianto. Kabin Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto mengatakan, sejak awal Kapolda Jambi menyampaikan keinginannya untuk mengantarkan langsung jenazah Deniz kepada pihak keluarga. Hal tersebut kata Mulia bentuk bela Sungkawa, dan juga sebagai penghormatan terakhir kepada Almarhum dan menyerahkan jenazah ke keluarga untuk dimakamkan. Deniz adalah satu-satunya korban tewas dalam kecelakaan di perempatan trafik light Kota Baru pada Selasa kemarin. Kecelakaan terjadi setelah iring-iringan mobil rombongan siswa SPN Jambi berada di persimpangan di Kota Baru, dan melaju melewati lampu merah dalam pengawalan petugas. Di saat bersamaan, sebuah truk pengangkut kayu melintas hingga tabrakan tak terhindarkan. Satu orang tewas, dan dua orang luka-luka.